Pendekar Kidal Jilid 6. Setelah meninggalkan puri milik keluarga Gau, segera Kun Gi kembangkan ilmu ringan tubuh langsung kembali ke kota, setelah Mi lempati TM Boka Kota, dia menyelundup melalui tempat sunyi terus berlenggang di jalan raya. Malam belum larut, maka suasana masih cukup ramai, setelah putar kayun di jalan raya sebentar, Kun Gi Mi bloka ke sebuah jalan, di sana ada sebuah hotel bernama Siu Jun, keadaan di sini tenang dan tenteram di tengah kerama ion kota. Belum lagi Kun Gi Mi masuki pintu, seorang pelayan sudah menyambutnya munduk menyilakan masuk. Dengan langkah lebar Ling Kun Gi masuk ke situ, pelayan lain Mi membawanya ke sebuah kamar kelas 1, servicenya memang cukup mi muaskan. Setelah Mi membersihkan badan dan makan ala kadarnya, Ling Kun Gi menanggalkan pedang di atas ranjang dan duduk menyandang secangkir teh, pikirannya mengenang kembali pengalaman sejak mulai dari Kai Hong waktu menguntit si baju biru, yang kini diketahui bernama Dian Kong Chu serta kejadian sepanjang penguntitan ini. Yang terang banyak orang dari berbagai kelo MPOK juga mengikuti jejaknya. Terkenang olehnya Un Hoan Kun, si jelita yang ramah dan anggun dia pun tak bisa melupakan gadis baju coklat yang lincah dan berbudi halus, dia hanya tahu gadis menggiurkan ini sipui. Dia terkenang pada Un Hoan Kun, tapi juga rindu pada gadis baju coklat. Terasa kedua nona ini bak sekuntum bunga, yang satu merah dan yang lain kuning, sama molek dan indah, sukar dipilih mana lebih cantik. Laki umumnya suka mengagumi paras cantik, apalagi Ling Kun Gi, pemuda yang baru menanjak dewasa, pemuda yang mulai mendambakan jenjang AS Mara, lama sekali dia termenung sambil mengawasi langit kamar, tanpa sadar ia mengulung senyum manis. Bagi Kun Gi baru pertama kali ini dia mengecap manisnya cinta, belum lagi dia rasakan getirnya permainan cinta itu. Lama-kelamaan dia merasa badan penat dan kepala sedikit berat, tanpa ganti pakaian dia terus merebahkan diri di atas ranjang, tapi sekian lamanya tetap tidak bisa pulas. Tanpa terasa dari kejauhan terdengar kentongan kedua. Sekonyong didengarnya di luar jendela ada suara keresekan. Suara lambayan pakaian yang meluncur turun serta terdengar suara kaki hinggap di tanah, lalu mendekati jendela orang ini jelas menahan napas, cukup lama dia berdiri di luar jendela. Sudah tentu semua ini tidak dapat mengelabdobi Kun Gi, tapi dia ingin tahu apa maksud kedatangan orang pejalan malam ini, maka dengan sabar dia menunggu dan pura tidak tahu. Setelah menunggu sebentar dan tidak terdengar suara apa di dalam kamar, pejalan malam di luar itu agaknya tidak sabar lagi, dari luar jendela dia berkata dingin, Ling Kun Gi, keluarlah kau. Katanya tidak keras, umpama Kun Gi sudah tidur pulas, pasti juga mendengar suara ini. Makulumlah setiap insan persilatan walau dalam keadaan tidur nyenyak dia tetap berlaku waspada, reaksinya pun sigap dan cepat, apalagi Ling Kun Gi ini miliki. Kepandaian tinggi, seharusnya sudah tahu akan kedatangannya ini. Bahwa dia diam menunggu di luar, maksudnya juga supaya Ling Kun Gi mimuru keluar, karena Kun Gi tidak menunjuk reaksi apa, terpaksa dia bersuara. Karena orang telah menantangnya keluar, tak bisa kun Gi berpeluk tangan, mulutnya segera menghardik tertahan, siapa sekali lompat turtun ranjang, sekenanya dia mengenakan mantel sembari meraih pedang, sekali dorong jendela, bagai burung tubuhnya melayang keluar jendela. Waktu kakinya menginjak tanah di luar pekarangan, tampak di atas buwungan di depan sana berdiri sesosok bayangan kecil kurus. Melihat sikap orang yang menantang Kun Gi menjadi gusar, sekali enjot kaki, badannya melenting ke atap rumah, sekali tutul lagi diami lesat ke arah bayangan itu. Begitu Kun Gi menubruk datang, bayangan itu pun cepat milah yang pergi, beruntun beberapa kali lompatan, pesat sekali tubuhnya sudah melayang ke wawungan rumah yang lain, dengan jalan main lompat di wawungan rumah dia terus kabur laksana terbang ke arah barat. Karena orang tunjuk nama dan menyuruhnya keluar, sudah tentu Kun Gi tidak mau lepas orang pergi, segera diakerahkan tenaga, dan mengejar dengan kencang. Kejar mengejar terjadi, bayangan mereka milesat di tengah udara cepat sekali mereka sudah berada di tempat belukar yang sepi di luar kota sebelah barat. Ginkang orang itu memang tinggi, tapi dibanding lingkun Gi masih kalah setingkat, maka dalam kejar mengejar ini jarak kedua pihak semakin dekat, setiba di luar kota jarak antara kedua orang hanya tinggal tiga tombak saja. Pada saat berlari kencang itu, bayangan kecil kurus di depan mendadak mi balik tubuh, tangan terayun dan mulut menghardik, awas serangan setitik bayangan langsung menerjang ke muka lingkun Gi. Tidak mi ingira bakal diserang, cepat lingkun, Gi mengeram langkah seraya ulur tangan menangkap senjata rahasia itu, kiranya hanya sebut tir batu. Begitu dirinya berhenti, bayangan itu pun sudah berhenti serta berpaling titik jarak kedua orang kini hanya setombak lebih. Lingkun Gi mengawasi dengan tajam, dilihatnya orang mengenakan topi beludru, wajahnya kuning, perawakannya kecil kurus, pakaiannya ketat serba hitam, pedang panjang digendong di punggungnya, muka kelihatan jelek tapi sepasang matanya sedemikian bening, cerah dan bersinar. Dikala dia mengawasi orang, orang pun mengawasi dirinya. Kun Gi merasa belum pernah melihat orang ini. Keadaan sekeliling sunyi senyap tidak terlihat adanya tanda perangkap di sini? Dia emi ya heran, tak tahan Kun Gi bertanya, cuan mi mancingku kemari, entah ada petunjuk apa? Kau ini kah lingkun Gi rendah suara si baju hitam itu. Betul, sahut Kun Gi, entah siapakah cuan ini? Tak perlu kau tanya siapa aku, dingin nada orang itu. Baiklah, sekarang coba jelaskan maksudmu pelan orang itu menurunkan pedang dari punggungnya, katanya, ku dengar kau mengagulkan kepandayanmu yang tinggi dan konon tiada bandingan di kolong langit ini. Kun Gi mi lenggong, katanya tertawa-tawar, mungkin saudara salah dengar, selamanya belum pernah aku mengagulkan ilmu silatku, apalagi tiada bandingan segala. Aku tidak peduli kau berani bilang demikian atau tidak, ku pancing kau kemari, ingin ku jajal kepandayanmu, bukankah kau mi bawa pedang pusaka? Nah, marilah kita bertanding ilmu pedang. Sekilas lingkun Gi pandang pedang pusaka di tangan kirinya, katanya, apa perlu? Kecuali kau tidak berani atau menyerah kalah kepadaku. Menyipit metu Kun Gi, katanya tegas, pedang adalah senjata tajam, kita belum saling kenal, tidak pernah bermusuhan lagi, kenapa harus bertanding pedang? Aku ingin menentukan siapa lebih unggul di antara kita, setelah kau berada di sini, mau atau tidak harus bertanding juga. Cuan dihasut orang atau atas keinginanmu sendiri, tiada orang menghasutku, atas keinginanku. Kalau demikian silakan Cuan kembali, maaf aku tidak bisa. Mi layani, habis berkata Kun Gi terus putar tubuh hendak pergi. Ling Kun Gi, bentak orang itu, berdirilah di tempatmu Cuan masih ada urusan lain. Sambil mengacung pedang orang itu berkata, kau mau pergi, temanku ini yang keberatan. Gusar Kun Gi tapi dia tetap bersabar, katanya, agaknya Cuan mahir ilmu pedang, Tentunya kau pun tahu belajar ilmu pedang bukan untuk pamer atau buat adu kekuatan segala, tanpa sebab Cai He tidak akan sembarangan menggunakan pedang kau boleh kembali saja. Tidak bisa, seru orang itu. Sejak Cai He belajar pedang, selamanya Mi embatasi diri dan tidak suka sembarangan bergebrak dengan orang lain. Aku tidak tahu apakah itu larangan atau kebiasaan, dua kemungkinan kau hadapi sekarang, setelah itu baru kau boleh pergi. Bersinar meteling Kun Gi, tanyanya, dua kemungkinan apa kau mengalahkan pedangku ini atau buang pedangmu serta menyerah kalah. Semakin terang sinar meteling Kun Gi, katanya Kalem, ku harap kau tahu diri, jangan menyudutkan orang sedemikian rupa. Berkedip orang itu, katanya tertawa dingin, ku cari kau untuk bertanding pedang, jangan bilang main paksa segala. Cai He tadi sudah bilang tidak akan sembarang menggunakan pedang. Kalau kau tidak mau bertanding, boleh kau lempar dan tanggalkan pedangmu di sini, kalau tidak mau menyerah, nah layani diriku, kita tentukan siapa lebih unggul siapa asor. Kukira murid Hoan Ji Uji Lei tentu bukan kantong nasi belaka. Mi mancar terang sinar meteling Kun Gi, mendadak sikapnya berubah kering, katanya tertawa lantang, saudara menantang tanpa alasan, demi miim pertahankan nama baik perguruan, terpaksa kulayani tantanganmu, dengan tangan kanan segera dia lolos pedangnya. Kau sudah siap tanya orang itu dengan tertawa senang. Tunggu sebentar, seru Kun Gi. Kun Gi, pikirnya, ilmu pedang apakah ini? Begini licin dan ganas, agaknya aku terlalu pandang enteng padanya. Sedikit menarik napas, gaya pedangnya tiba mengikuti gerak lawan, pedangnya ditekan menindi pedang lawan. Sebat sekali lawan kembali menarik pedangnya, tapi setelah pedang tertarik ke belakang, tiba cahaya gemerlapan, sekaligus ia menusuk pula lima kali. Kelima tusukan pedang ini boleh dikatakan dilancarkan dalam satu gerakan, cepatnya tak terukur sehingga tampaknya hanya sekali tusuk saja. Kun Gi bergerak mengikuti gaya pedang musuh, beruntun ia pun balas menyerang lima kali, malah kelima jurus serangan balasan ini serba ragam arahnya, enteng dan cekatan, kedua pedang saling samber dan menempel, tapi teidaksa MPAI menerbitkan suara. Agaknya si baju hitam tidak menduga di bawah serangan gencar lima kali tusukan nyata di lingkun Gi masih mampu melancarkan serangan balasan. Malah, keruan dia tertegun, serta merta dia terdesak mundur dua langkah. Dengan dongkol dia menggerung tertahan, tiba ia menubruk maju pula, beruntun secara berantai dia lancarkan delapan kali serangan. Begitu hebat serangan ini sehingga metu orang serasa silau. Naganya dia sudah keluarkan seluruh kemampuan ilmu pedangnya. Sayang hari ini dia kebentur lingkun Gi. Anak muda itu tertawa, katanya kalem, hatilah kau, mendadak pedang dia pindah ke tangan kiri, tubuh bergerak laksana angin berkisar ke kiri terus mendesak maju, mendadak sinar pedangnya berkembang, lalu menerjang miring laksana sinar perat. Kering benturan keras minyik kak telinga, kedelapan jurus serangan si baju hitam seketika sirna tanpa bekas. Karena tekanan tenaga benturan yang keras itu, pedang di tangannya itu tak kuasa dipegang lagi dan terlepas terbang ke belakang, menyusul terdengar jeritan kaget melengking tajam. Sejak tadi si baju hitam bicara dengan suara rendah dingin sehingga sukar dibedakan di alaki atau perempuan, kali ini dia menjerit melengking tanpa terduga dan keluar dengan suara aslinya, suara nyaring merdu ini terang keluar dari kerongkongan seorang gadis. Begitu mendengar teriakan nyaring ini, lekas kungi tarik pedang dan melompat mundur, dengan tajam ia mengawasi orang. Topi yang dipakai orang itu tadi sudah ditabasnya jatuh, maka tertampaklah rembutnya yang panjang hitam legam terurai di pundak. Lekas dia jemput pedangnya, dengan mendelik gusar di atas tapling kungi sekejap terus tinggal lari pergi. Kungi tidak kira bahwa lawannya perempuan, sesaat dia berdiri milanggau. Pada saat dia berdiri menjublek inilah, tiba dilihatnya tiga titik sinar ungu mi lesat tiba dengan cepat menerjang ke dadanya. Waktu ketiga titik ungu itu hampir mengenai dada, gaya luncur yang semula lurus itu mendadak berpencar, satu menyerang tenggorokan, dua yang lain menerjang kedua sisi pundak. Betapa tajam pandangan meteling kungi, dengan jelas dia miliat titik ungu timpukan perempuan baju hitam ini adalah tiga ekor kumbang kecil warna ungu, lekas dia ayun pedang menabas ketiga ekor kumbang itu. Ting, 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 beruntun ketiga ekor kumbang kena dipukulnya jatuh. Mendengar suara ting-ting itu, kembali kungi mi lenggong, pikirnya ternyata ketiga kumbang ungu ini hanyalah senjata rahasia, tadi ku kira kumbang asli. Segera dia menjemput ketiga kumbang ungu itu, ternyata buatannya memang hidup dan mirip sekali dengan kumbang asli, cuma warnanya ungu, kelihatan segar dan hidup, di ujung mulutnya terpasang sebatang jarum baja halus sebesar bulu kebau, warnanya kemilau biru, terang jarum lembut ini beracun. Pada saat dia berjongkok mengambil ketiga kumbang ungu itu, didapatinya pula secomot rambut hitam, lekas dia mengambilnya pula, terasa lembut dan halus, warnanya lega mengkilap. Ia patrendus bau harum, jelas ini adalah rambut seorang gadis jelita. Siapakah dia? Menggenggam potongan rambut itu, sementara tangan lain menimang ketiga kumbang buatan, Ling Kun Gi bertanya dalam hati, dari buatan ketiga kumbang yang begini baiknya, terang perempuan itu perang dari keluarga Tong di Sujan. Seketika pula dia terbayang akan perempuan jelita yang berdiri di belakang Tong Lohu Jan Malam tadi. Jadi dia nyonya muda keluarga Tong. Hektometer, pasti dia, kalau tidak buat apa dia pakai kedok segala mencari setori kepadaku? Tak heran dia begitu getol menantang diriku bertanding, Mungkin karena diriku telah mengalahkan Pat Kua Tutin sehingga orang keluarga Tong penasaran, maka secara diaem-diami luruk kemohlimem buat perhitungan. Besok siang aku harus menemui Tong Lohu Jan pula dipuri keluarga Gau, kenapa rambut dan ketiga kumbang buatan ini tidak langsung ku kembalikan kepadanya setelah ambil keputusan, Kun Gi simpan kedua barang itu ke dalam kantong terus lari kembali ke hotel. Malam itu tak terjadi apa pula, Kun Gi tidur dengan nyenyak waktu dia mendusin hari sudah terang-benderang. Begitu bangun segera dia bungkus ketiga kumbang buatan dan rambut itu dengan kertas, lalu buka pintu Mi manggil pelayan. Setelah Mi membersihkan badan serta sarapan pagi, melihat hari sudah cukup siang, cepat ia bebenah dan mau keluar bayar kening untuk berangkat. Tiba didengarnya langkah orang mendekati dari luar, didengarnya pelayan berkata sambil tertawa ramah, mungkin Lingya yang tuan cari menempati kamar ini, lalu muncul dua orang di depan kamarnya. Dengan seri tawa lebar, pelayan berlari masuk serta berkata, cuan inilah Lingya adanya di luar ada seorang congkoan sipah hendak mencari tuan. Patian Gi yang ada di luar lantas melangkah masuk, katanya bersoja, atas perintah lo hujin, aku kemari menyambut Lingya. Kun Gi mengangguk sapanya, kiranya Pak Congkoan, maaf, Caiha tidak sempat menyambut. Patian Gi mengawasi pelayan-pelayan ini cukup tahu diri, lekas dia mengundurkan diri. Dengan berseripatian Gi segera bersoja, katanya, kejadian semala em hanya lantaran salah paham, orang sipah banyak berlaku kasar, atas perintah lo hujin disuruh kemari untuk menyatakan penyesalan dan minta maaf. Kun Gi tahu kalau orang ini licik dan banyak akalnya, diam diawas pada, katanya dengan tertawa, Pak Congkoan tidak usah menyesal, Caihai sendiri juga bersalah. Sejak pagi tadi lo hujin suruh kemari menyambut Lingya, sayang Lingya belum bangun, maka ku tunggu di luar, kini kendaraan sudah tersedia, kalau Lingya tiada urusan lain, silakan berangkat. Baiklah, mari berangkat, ujar Kun Gi. Tanpa sungkan lagi, segera dia mendahului melangkah keluar. Seperti melayani majikan sendiri saja, dengan laku hormat Pak. Tian Gi mengikuti di belakangnya. Di ruang depan, Kun Gi merogohkan Tong hendak bayar rekening hotel, tapi Patian Gi lantas mimburu maju, katanya, rekening Lingya sudah kami bayar lunas. Ah, mana boleh begitu kata Kun Gi. Ai, urusan sekecil ini, Lingya tidak usah sungkan, kami diutus menyambut kemari, itu berarti Lingya dipandang sebagai tamu keluarga Tong, mana ada tamu yang harus membayar rekening hotelnya sendiri. Hal ini sungguh di luar dugaan Ling Kun Gi, tingkah laku Pak Cong Kuan sekarang jauh berubah dari sikapnya semala em, ini betul mim buatnya heran dan ragu. Tapi wajahnya tetap tenang, katanya, kalau begitu lo hujan terlalu baik padaku. Terus terang Lingya, biasanya lo hujan jarang mimuji seseorang, tapi terhadap Lingya beliau sangat ketarik, maka pagi kami sudah disuruh kemari menyambut Lingya, merandeka sebentar, nadanya lantas berubah, sambungnya, bicara sesungguhnya, usia Lingya masih begini muda, jangankan ilmu silat mim buat orang sifat unduk lahir batin, bahkan sikap dan perbawa Lingya juga mim buat kami kagum betul, agaknya dia berusaha menjilat Kun Gi. Sudah tentu hal ini juga dirasakan oleh Kun Gi, cuma dia tidak tahu untuk apa dan kenapa orang sampai merendah diri menjilat sedemikian rupa. Maka dengan tertawa-tawar dia berkata, terlalu baik penilaian pacong kean terhadap diriku. Patian Gi jadi kikuk, katanya tersipu, orang sifat bicara sejujurnya, bicara soal semala em, Lingya sudah menang, tapi tidak bersikap congkak dan tak kabur, kalau orang lain tentu menganca em tenggorokanku dengan pedang untuk menunjuk jalan, tapi Lingya cukup bijaksana dan percaya pada kami, jelek orang sifat ini adalah congkkan keluarga Tong yang disegani, kalau sampai harus menunjuk jalan dengan ancamen pedang di punggung, hidup setua ini di kalangan Kangowaku juga punya sedikit nama, bukankah habis pamorku ini? Tapi Lingya telah mim beri muka dan mim pertahankan gengsiku, sungguh orang sifat merasa bersyukur dan berterima kasih, maklumlah, insan persilatan umumnya memang suka mengejar nama, apa yang dikatakan Patian Gi memang beralasan. Sudah tentu lahirnya saja dia merangkai kata halus, bahwa dia menjilat sedemikian rupa tentu masih ada udang di balik batu. Di luar pintu dua orang busu dari keluarga Tong menuntun dua ekor kuda, melihat pacong kean keluar, lekas mereka maju mendekat. Setelah Ling Kun Gi mencemplak ke punggung kuda baru Patian Gi naik kuda yang lain, lalu kedua busu tadi pun ikut naik kuda mereka sendiri. Di atas kudanya Patian Gi mi beri hormat. Katanya, orang sipa menunjuk jalan bagi Lingya lalu dia mendahului bedal kudanya. Kun Gi mi ngikut di belakangnya, di susul kedua busu itu. Mereka langsung menuju ke Pak Kong San. Kira setanakan nasi, mereka tiba di bawah Pak Kong San, tampak di luar hutan berbaris delapan laki seragam hitam, melihat pacong kean datang, serem tak mereka mi beri hormat. Di atas kudanya Patian Gi mi balas hormat pula, katanya tertawa, sebagai tamu, silakan Lingya berjalan lebih dulu. Pak Chong Kean jangan sungkan, kau saja yang menunjuk jalan, ujar Kun Gi. Lingya adalah tamu, betapapun orang sipa tidak berani lancang. Kun Gi tidak banyak bicara lagi, segera dia bedal kudanya ke atas gunung, di bawah iringan Patian Gi, cepat sekali mereka sudah tiba di depan puri keluarga Gou. Wakil Chong Kean Hingsu KWI sudah menunggu di depan pintu, segera dia suruh seorang busu di sampingnya masuk mi beri laporan, dua busu Majumi megang kendali kuda terus dituntun ke belakang. Dengan tertawa lebar Hingsu KWI Majumi nyambut, sejak tadi kami ditugaskan mi nyambut di sini, Lingya tentu sudah kapai, lekas silakan masuk. Hanya semala M saja, sikap orang keluarga Tong sudah berubah 180 derajat, hal ini betul di luar dugaan Ling Kun Gi. Waktu mereka sampai di pintu kedua, tampak mi nyongsong keluar seorang pemuda berjubah sutra biru, sambil tertawa dia menyapa, apakah ini saudara Ling? Tong Xiao Hing terlambat menyambut, harap dimaafkan. Pemuda jubah biru ini berusia limaan, wajahnya cakap sorot matanya tajam, kedua alisnya tebal kelihatan kering dan berwibawa, tapi juga ramah dan lembut. Lekas Patianggi berkata, Lingya, inilah Xiao Cheng Chu, majikan muda, kami. Lekas Kun Gi mi beri hormat, katanya, kiranya Tong Xiao Cheng Chu, sejak lama caiha kagum, selamat bertemu, selamat bertemu. Semalam Xiao teman dengar cerita ibu muda bahwa Ling Heng amat perkasa dan berhasil menghancurkan Pat Kua Tutin kami, sungguh ingin rasanya cepat berhadapan dengan Ling Heng, tampaknya dia bicara jujur dan sesungguhnya, tidak berpura. Kun Gi unjuk rasa menyesal, katanya, harap. Tong Xiao Cheng Chu Sukami maafkan kekasaran caiha semalam. Tong Xiao Hing tertawa, katanya, kenapa Ling Heng bilang demikian? Syukur semalam Ling Heng menaruh belas kasehan, yang terang pihak keluarga Tong kami yang main keroyok, kesalahan tetap berada pada pihak kami. Terasa oleh lingkun Gi majikan muda dari keluarga Tong ini berwatak ramah, gagah dan sopan santun, watak ini amat mencocok kita biatnya sendiri, maka katanya, ah semakin tak tenang rasa hatiku mendengar ucapan Tong Sia U Cheng Chu ini. Sekali kenal sudah seperti sahabat lama, kalau Ling Heng sudi, bagaimana kalau kita saling mim bahasakan saudara saja? Sia Ute turut saja atas kehendak Tong Heng, sahut kun Gi. Dapat bersaudara dengan Ling Heng, sungguh menyenangkan. Sekali. Tong Heng terlalu mimuji. Sembari bicara mereka terus menuju ke dela M, Tong Sia Uhing mim bawa Ling Kun Gi ke ruang belakang. Tampak Tong Lohu Jain duduk di sebuah kursi bersulem, dua pelayan berdiri di belakang sedang mimijit punggungnya. Nyonya muda yang semala M berdiri di belakangnya kini tidak kelihatan, mungkin karena kejadian semala M, maka dia merasa Rikuh tidak berani unjuk diri. Setelah Kun Gi merasa cocok dan saling mim bahasakan saudara dengan Tong Sia Uhing, maka soal ketiga ekor kumbang dan potongan rambut yang semula hendak dikeluarkan menjadi batal. Tong Sia Uhing melangkah maju mim bungkuk hormat dan berseru. Bu, Ling Heng sudah teiba. Lekas Kun Gi mi beri hormat juga, katanya, wampu menghadap Pek Bu. Sambil tertawa Tong Lohu Jain angkat sebelah tangannya, katanya, silakan duduk Ling Kong Chu. Bu, kata Tong Sia Uhing, anak baru bertemu lantas merasa cocok dengan Ling Heng, maka sudah setuju untuk saling mim bahasakan saudara. Tong Lohu Jain mi lirik sekejap kepada anaknya dengan wajah welas asih, katanya. Begini cepat kau merebutnya, kalian sama muda, memang sepantasnya kalau mencocok di satu sama yang lain, setelah Kun Gi dan Tong Sia Uhing duduk air teh pun disuguhkan sambil tersenyum lembut. Tong Lohu Jain mengawasi Kun Gi, katanya, kejadian semala M hanya karena salah paham, memang tepat apa yang sering dikatakan orang Kang O, kalau tidak berkelai tidak akan kenal. Syukurlah kini Ling Siang Kong sudah miin jadi sahabat baik anak Heng, demikian juga Piawomo Ai Ling Siang Kong sudah diserahkan padaku dan ku terima menjadi putri angkatku pula. Heran Kun Gi, tanyanya, Piawomo Ai Wampu dalam hati dia bertanya, kapan aku punya Piawomo Ai? Begini persoalannya, Tong Lohu Jain menjelaskan, belakangan ini semua orang sama menguntit seorang misterius, konon diam imbawa sebuah kotak kecil, di dalamnya mungkin ada suatu mestika, sampai pun orang Siow Lim dan keluarga Undi Ling Laem juga menguntit secara diam, entah dari siapa locit mendapat berita ini, dia kira Ling Siang Kong adalah orang misterius itu, maka dia salah menahan Piawomo Ai Mu. Soal ini semala M sudah ku dengar dari Piawomo Ai Mu, kini kita terhitung sekeluarga, Ling Siang Kong tidak perlu merahasiakan diri pula, lekas kau cuci muka, ingin kulihat wajah aslimu. Tong Siow Hing melengahkah serunya, jadi Ling Heng merias mukanya, kenapa anak sedikit pun tidak bisa memberdakannya? Tong Lohu Jain tertawa, katanya, Ling Siang Kong adalah murid kesayangan Hoan Jiujilei, puluhan tahun Hoan Jiujilei malang mi lintang di Kangou, tapi beberapa orangkah yang pernah melihat wajah aslinya? Sudah tentu kungi belum tahu siapa Piawomo Ai yang dimaksud oleh Tong Lohu Jain? Tapi peduli siapa dia, kini dirinya sudah mengikat. Persaudaraan, sementara Tong Lohu Jain menerimanya sebagai keponakan pula, setelah kedok mukanya diketahui orang, demi kehormatan dirinya pula, apa boleh buat, tidak enak dia menolak katanya, perintah Pekbote tidak berani wampu meminolaknya, dari kantong bajunya dia keluarkan sebuti robat pencuci muka, setelah diremas dan digosok di telapak tangan terus diusap ke muka, lalu dikeluarkan pula sepotong handuk kecil untuk mi bersihkan muka. Wajahnya yang semula berwarna lega em, setelah dicuci dengan obat, seketika Tong Lohu Jain, Tong Siah Hing serta kedua pelayan terbeliak matanya. Sungguh tak pernah mirka bayangkan Ling Kun Gi yang memiliki ilmu silat begini tinggi ternyata adalah pemuda cakap ganteng tak terhingga. Bukan saja bagus, juga lemah seperti pemuda yang tidak pandai main silat. Sebetulnya Tong Siah Hing sudah terhitung cakap tapi sekarang dia merasa kalah dibanding Kun Gi. Serunya tergelak, Ling Heng, cakap benar kau ini. Seperti mengawasi menantunya saja, semakin dipandang semakin er yang hati Tong Lohu Jain, dia manggut senang dan berkata dengan tersenyum puas, Ling Siang Kong betul seorang pemuda yang serba unggul dibanding pemuda umumnya, lalu dia berpaling serta menembahkan, Jun Lan, Ling Siang Kong sudah datang, lekas kalian suruh Toa Slocia dan Ji Slocia keluar. Pelayan bernama Jun Lan mengiakan dan berlari pergi. Kemudian Tong Lohu Jain bertanya, berapa usia Ling Siang Kong tahun ini? Tahun ini wampu genap satu, sahut Kun Gi sambil mimpung kuk hormat. Berseri girang wajah Tong Lohu Jain, sekilas diami lirik kepada Tong Siah Hing, katanya, Ling Siang Kong lebih muda tiga tahun daripadamu, lebih tua dua tahun daripada adikmu, lalu katanya, ditujukan kepada Ling Kun Gi, ku dengar ibumu juga menghilang, apakah diculik oleh komplotan Chin Chuling? Wampu sendiri belum tahu, tapi Suhu suruh Wampu terjun ke Kangong, tujuannya memang mengejar jejak Chin Chuling, dari sini dapatlah Wampu simpulkan kalau peristiwa hilangnya ibu pasti ada sangkut pautnya dengan komplotan ini. Tong Lohu Jain Manggut, katanya, Ling Siang Kong masih punya keluarga lain di rumah ha? Tiada lagi, Wampu masih kecil ayah sudah meninggal, ibu yang mim besarkan Wampu. Tong Lohu Jain Manggut dan tak bicara lagi. Terdengar langkah lembut mendatangi, dari belakang pintu angin terluar bau harum semerbak lalu muncul dua gadis jelita yang mim pesonakan. Yang sebelah kanan berperawakan teinggi semampai, mengenakan pakaian warna ungu ketat, wajahnya halus pipinya bersemu merah, sepasang matanya nan bening kemilau mi mancarkan sinar tajam ke arah lingkungi. Seorang lagi bertubuh agak kecil ramping, mengenakan gaun panjang warna coklat muda dengan baju panjang warna hijau pupus, dia bukan lain adalah nona sipui, gadis jenaka yang lincah itu. Kun Gi hanya tahu nona nakal ini sipui, namanya siapa tidak tahu, yang terang dia suka mengenakan pakaian warna coklat. Kejadian hanya sekejap belaka, begitu melihat Kun Gi, wajah nona pui yang molek seketika tertawa lebar bak bunga mekar, dia meimbur umaju seringan angin dan serunya riang, Toa Piawoko, ternyata kau telah datang, kemarin anak buah Tong Chitia menculik aku dan minta keterangan tentang diri Piawoko, memangnya aku tidak tahu kemanakah selama ini? Semala M Tong Chitia mimbawaku kemari dan aku mengangkat loh hujin ini sebagai ibu angkatku, mulutnya nerocos dengan nyaring dan cepat, sembari. Bicara berulang kali dia mengedip kepada Ling Kun Gi, maksudnya sudah tentu minta Kun Gi mengakui dirinya sebagai Piawmo Ai. Baru sekarang Kun Gi mengerti bahwa perempuan yang diculik Tong Chitia adalah gadis sipui ini. Nona yang belum diketahui namanya kini ternyata menjadi adiknya, sungguh brutal dan lucu. Sudah tentu Kun Gi milihat kedipan mata si Nona dan tahu maksudnya. Wajah nan cerah bak bunga mikar di musim semi, walau kelihatan malu, tapi tampaknya minta dikasihani dan mengandung permohonan yang sangat. Maka dengan tertawa segera dia berdiri, katanya, surat Tong Chitia kemarin mengatakan bahwa dia menculik adikku dan supaya aku menukarnya dengan barang yang ku bawa, semula aku tidak mengerti siapa adikku yang dia maksud. Kiranya kau yang tidak mau pulang, buat apa selalu mengikuti diriku? Anak perempuan tidak baik keluyuran di Kang Ou, katanya memang persis nada seorang kakak mi beri nasihat kepada adiknya. Nona pui tertawa riang, tawa yang manis lalu melelet lidah, katanya, memangnya aku ini anak kecil, kenapa tidak boleh main di Kang Ou? Banyak orang Kang Ou yang menguntitmu sepanjang jalan, aku hanya ingin tahu barang apa sebetulnya yang kau bawa itu. Sampai di sini, dia mengeluarkan sebuah kotak perak gekpeng, lalu diacungkan di depan lingkun gi, katanya sambil cekikikan, inilah Oh Tia Piau, Piau Kupu, pemberi on ibu, bila ditimpukan bisa pentang sayap dan terbang seperti kupu asli, inilah salah satu dari tiga meca em senjata rahasia keluarga Tong yang paling lihai, Cici Bun Hing biasanya menggunakan Cihang Piau, Piau Kumbang Ungu. Merah muka si Nona Baju Ungu, serunya gugup, adik ping, jangan usil kau. Tergerak hati Kun Gimin dengar Cici Bun Hing biasanya menggunakan Cihang Piau, batinnya, jadi Nona Yang. Menantangku bertanding pedang semalem adalah Nona Baju Ungu ini. berkedip metu Nona Pui lalu mengerling ke arah Nona Baju Ungu, katanya, Piau Kupu, hampir saja aku lupa, inilah Bun Hing Cici, lalu dia mi balik dan berkata kepada Nona Baju Ungu, inilah Toa Piau Kupu, Ling Kun Gi, lekas Kun Gi mi berikan hormat kepada Nona Toa. Cerah wajah Tong loh Hujin, katanya, Bun Hing, Ling Si Angkong sudah mengikat saudara dengan engkohmu, dia bukan orang luar lagi, kau pun harus mi manggil Ling Toa Kupu padanya. Sekilas metu, Tong Bun Hing melirik katanya malu, Ling Toa Kupu semala em dia begitu keras kepala, dingin dan minantang. Tapi sekarang sikapnya malu, suara panggilannya merdu dan lembut. Mi mandangi Ling Kun Gi lalu mengawasi putri sendiri, saking senangnya Tong loh Hujin tertawa lebar, katanya, Bun Hing, kenapa kau ini? Biasanya kau tidak takut langit tidak gentar bumi, seperti kuda liar yang tidak terkendali, Ling Toa Kupu kan bukan orang luar lagi, kenapa harus malu segala? Nona Pui tertawa geli, katanya, Bu, asal kau pasang tali kendali pada diri Cici, pasti dia tidak akan binal dan liar lagi. Sudah tentu Tong Bun Hing tahu kemana tujuan kata ini, seketika da merengut sambil menuding. Adik Ping, kau berani menggoda ku segera ia hendak mengkili ketiak Nona Pui. Cepat Nona Pui menyingkir ke belakang Ling Kun Gi, katanya cekikikan, aku toh bermaksud baik, kuda yang binal harus diikat dengan kendali yang kokoh, apakah perlu aku bantu mencarikan seutas tali dia? Sembunyi di belakang Kun Gi, sembari bicara jarinya menuding anak muda itu, mukanya unjuk mimik lucu dan ngelelek lidah segala. Malu dan gugup juga Tong Bun Hing, serunya membanting kaki, memangnya aku seperti kau, buka mulut Piawoko, tutup mulut Piawoko tiada hentinya, mesah sekali. Nona Pui bertolak pinggang, serunya sambil mim busungkan dada, memang dia Piawokoku, apa salahnya aku memanggil dia Piawoko? Nah, dengarkan aku mimanggilnya lagi. Piawoko, Piawoko. Piawomo ai, tukas Kun Gi sambil mengerut kening sebesar ini, kau masih bertingkah seperti kanak. Memangnya kau tidak malu ditertawakan Tong Pekbo? Nona Pui mencibir, katanya bersungut, LBU justru tidak akan menertawakan aku. Memangnya kau saja yang suka ngomiel. Sementara itu dua pelayan sudah menyiapkan sebuah meja perjamuan. Tong Xiaohing lantas berdiri, katanya, Bu, perjamuan sudah siap. Marilah kita makan bersama. Tong Lohujan tertawa, ujarnya, Ling Xiangkong adalah tamu, kau harus mengundangnya lebih dulu, lalu dia berpesan kepada pelayan di sampingnya, Ling Xiangkong bukan orang luar, kau panggil nyonya muda keluar. Seorang pelayan lantas masuk ke belakang. Tak lama kemudian nyonya muda atau istri Tong Xiaohing pun keluar. Silakan Ling Heng, kata Tong Xiaohing. Mana aku berani, silakan Pekbo dulu, sahut kungi. Dengan ramah Tong Lohujan berkata, di sini meski kami hanya menumpang, tapi juga terhitung tuan rumah, Ling Xiangkong silakan, tak usah sungkan-sungkan. Toa Piawoko, timbrung nona Pui, hari ini kau betul seorang tamu agung yang serba komplit, mulut berbicara sementara matanya mengerling ke arah Tong Bun Heng. Merah wajah Tong Bun Heng, tapi hatinya senang dan mesra. Setelah basa-basi ala kadarnya, akhirnya Tong Lohujan duduk paling atas, Ling Kungi duduk di tempat tamu, selanjutnya beruntun Tong Xiaohing suami istri, lalu kedua nona jelita itu. Dua pelayan milayani mereka makan minum. Tiba nona Pui rebut poci arak sambil berdiri, katanya, Bu, kuaturkan secawan padamu serta kuaturkan selamat pula. Dia habiskan secangkir arak. Pelayan kembali mengisi cangkir mereka, nona Pui tidak lantas duduk ia angkat cangkir dan acungkan ke arah Tong Xiaohing suami istri, katanya. To'ako, To'aso, Xiao Mo'ai juga aturkan secangkir kepada kalian, sekali tenggak dia habiskan pula secangkir. Dia tetap tidak mau duduk setelah pelayan mengisi pula cangkirnya, dia tertawa kepada Kun Gi, katanya, To'ap Yau'ako, kau tahu aku tidak bisa minum arak. Tapi dalam perjamuan ini, usiaku paling memudah, seharusnya satu persatu kuaturkan arak kepada kalian semua, tapi paling banyak aku hanya sanggup minum tiga cangkir, terpaksa kuaturkan secangkir terakhir ini kepada To'ap Yau'ako bersama Bun Hing Chi Chi saja, segeranya acungkan cangkir kepada mereka berdua terus di tenggaknya habis. Tong Lo Hu Jin mengawasi Kun Gi lalu berpaling kepada putrinya, kedua muda-mudi memang pasangan setimpal kurniatian. Karena hati senang, tak hentinya dia ambil lauk-pauk dan diangsurkan ke mangkuk Kun Gi. Tong Xiao Hing suami istri saling pandang, keduanya tersenyum penuh arti. Biasanya Tong Bun Hing lincah dan suka bergerak nakal lagi, entah kenapa hari ini dia pendiam dan malu, tapi sering matanya mi lirik Kun Gi. Sejam kemudian perjamuan ini telah usai, boleh dikatakan tuan rumah dan tamu sama senang dan puas. Setelah kenyang langsung Kun Gi mohon diri. To'ap Yau'ako, kata Nona Pui, aku pun ingin pergi. Pia'o Mo'ai, ujar Kun Gi kau sudah punya ibu, tinggal saja beberapa hari lagi, aku ada urusan penting. Ling Siang Kong juga tidak usah tergesa kata Tong Lo Hu Jin, urusan yang hendak kau kerjakan sudah ku suruh locit bantu mengawasi, selekasnya akan datang berita. Adik Ping, kau tidak boleh pergi, kata Tong Bun Hing. Nona Pui mi misikinya, yang benar kau melarang dia pergi bukan? Malu dan gugup Tong Bun Hing, serunya, eh, minta diajar kau tangannya segera mengkilih ketiak orang. Nona Pui berjing krak gelis sambil cekikikan, serunya, cici yang baik, ampunilah aku. Lalu Kun Gi berkata kepada Tong Lo Hu Jin, wampu betul ada urusan, tak bisa lama di sini. Kalau Ling Siang Kong mi maka esa, lo sin tak enak menahanmu lagi, lalu dia berpaling kepada pelayan, katanya berpesan, pergilah kau ambil pedangku itu. Cepat pelayan itu berlari masuk sekejap saja dia sudah keluar pula mi bawa sebatang pedang kuno dan dipersembahkan kepada Lo Hu Jin. Setelah mi megang pedang berkatalah Tong Lo Hu Jin, tiada apa yang bisa kuberikan, biarlah pedang ini kuhadiahkan kepada Ling Siang Kong. Kun Gi tahu bahwa pedang ini barang mestika, belum lagi Tong Lo Hu Jin bicara habis, lekas ya menyela, begini besar pemberi ongpekbo, wampu mana berani menerimanya. Kau sudah bersaudara dengan Siow Hing, Piao Mo Aimu juga kuangkat menjadi puteriku, lo sin jadi terhitung orang tuamu. Pedang ini ku berikan sebagai hadiah pertemuan ini, lekaslah kau menerimanya. Memangnya kenapa kau Piao Ko, timbrung nona pui, kalau kau tidak terima, ada orang tidak senang dan gelisah hatinya, apalagi maksud baik ibu masa kau tolak mentah. Ling Siang Kong NG, ujar Tong Lo Hu Jin mendesak. Kalau kau tidak menerimanya berarti kau tidak memberi muka kepadaku. nona pui segera ambil pedang dari tangan Tong Lo Hu Jin dan disisipkan ke tangan Ling Kun Gi, katanya lirih, ibu nanti marah, toa Piao Ko, lekas kau aturkan terima kasih kepada ibu. Didesak sedemikian rupa, terpaksa Kun Gi menerimanya, ia menjura, katanya sungguh, terpaksa wampu terima hadiah pekbo ini. Berseri wajah Tong Lo Hu Jin, katanya manggut, ya, beginikan baik, entah sengaja atau tidak dia berpaling kepada putrinya, katanya pula, pedang ini dulu dibeli oleh ayah halmarhum dengan harga tinggi dari luar perbatasan, waktu itu usiaku baru genap setahun, menurut adat istiadat, anak yang genap setahun harus dirayakan secara meriah. Hari itu, dihadapanku penuh berbagai barang, ada pupur, gincu, pakaian, mainan dan perhiasan, ada pedang, panah dan lain, aku diberi kesempatan untuk memilih satu di antaranya, tak terduga aku hanya mengambil pedang pendek ini, ayah halmarhum waktu itu bilang anak sekecil ini sudah suka main pedang, biarlah pedang ini kelak menjadi maskawinnya setelah dewasa. Sejak itu, pedang ini sudah puluhan tahun mendampingi aku. Sambil melirik Tong Bun Hing, nona pui tertawa, katanya, oh, kiranya pedang ini maskawin ibu di waktu muda. Jengah wajah Tong Bun Hing, dia tidak berkata, cuma matanya mi lotot kepada nona pui. Kembali kungi minta diri. Mendengar kungi hendak pergi, merah metu, Tong Bun Hing, sakapnya yang malu tadi lenyap kini berganti rasa berat untuk berpisah. Tong Lo Hujan manggut, katanya kepada Tong Siaw Hing, nak bersama adikmu antarkan Ling S.I. Angkong dan budak nakal ini berangkat. Nona pui maju ke hadapan Tong Lo Hujan dan mim beri sembah sujud, katanya, bu, anak pergi, harap engkau orang tua jaga diri baik. Nak setiba di rumah, jangan lupa sampaikan salamku kepada ibumu, pesan Tong Lo Hujan. Terima kasih bu, kata Nona pui. Di jalan kau harus dengar petunjuk Piawoko, jangan turuti adat sendiri, aku tahukah sudah biasa disayang dan euman, belum tentu mau dengar petunjuk Piawokomu. Sepanjang jalan ini banyak kaum persilatan yang berlalu lalang, ku kira lebih baik Piawokomu mengantarmu pulang lebih dulu. Nona pui manggut, bersama lingkun gi mereka keluar di antar Tong Siaw Hing dan Tong Bun Hing. Pak Tian Gi sudah menyiapkan dua ekor kuda. Sambil berjalan keluar Tong Siaw Hing bertanya, entah kapan kita bakal berkumpul lagi? Setelah urusan selesai, pasti aku pergi ke sujuan menjemuh kalian, kata Kung Gi. Urusan sudah sejauh ini, Tong Bun Hing melepaskan rasa malu lagi, segera diaminim berung. Ling To Ako, sebutkan saja tanggalnya, kapan kau akan ke rumah kami? berpikir sebentar baru Kung Gi Mi mutuskan, paling cepat tiga bulan, paling lambat setengah tahun? Wah, setengah tahun apa tidak terlalu lama, kata Tong Siaw Hing. Ling To Ako, selatong Bun Hing. Ku kira tiga bulan sudah cukup lama, hari ini bulan empat tanggal dua belas, jadi tanggal dua belas bulan tujuh kami menunggu kedatanganmu, lalu dia tanya kepada Nona Pui dan kau adik Ping, kapan kau juga ke rumahku? Setelah aku pulang dan minta izin pada ibu, segera aku menyusul kalian, sahut Nona Ping. Kung Gi berdua segera cemplaka ke punggung kuda, katanya, saudara Tong, Nona Tong, selamat tinggal, lalu dia memberi salam pula kepada Pak Tian Gi dan Hing Sukawai, Pak Chong Koan, Hing Huchong Koan, sampai bertemu. Tersipu Pak Tian Gi berdua mim balas hormat, serunya, Ling Da, hatilah di jalan, kami tidak mengantar. Kung Gi bedal kudanya berlari kencang turun gunung, Nona Pui mengikutinya sambil melambai tangan ke belakang. Berlinang air metu, Tong Bun Hing, ia pun melambaikan sapu tangan, terlaknya, Ling To Ako, tiga bulan lagi kau harus datang titik. Koma padahal kuda sudah lari jauh. Tapi Tong Bun Hing masih berdiri milang gero dengan dua jalur air metu mim basai pipi. Dik, hayolah masuk, kata Tong Siao Hing dengan tertawa, jangan khawatir urusanmu serahkan pada ku, tanggung beres. Merah muka Tong Bun Hing, katanya, aku tak tahu apa yang To Ako maksudkan lalu dia berlari masuk lebih dulu. Oh 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 oh. Sekejap saja kuda lingkungi sudah se-MPAI di jalan raya Nona mau ke mana tanyanya berpaling ke belakang Nona pui mim bedal kudanya dan berjalan sejajar, katanya tertawa geli, toa Piawako, dengan siapa kau bicara? Sudah tentu dengan kau Ya, setelah meninggalkan ikan mereka, kau lantas tidak anggap aku sebagai Piawomoai lagi Kalau aku punya adik selincah dan secantik kau, tentu bukan main senang hatiku cuma sayang aku punya adik yang tidak diketahui namanya Hah, jadi kau mengoreka keteranganku, tidak akan ku beritahu Memangnya pantas seorang kakak tidak tahu nama adiknya kau terkah sendiri saja Nama orang masakah boleh diterkah segala? Tak mau terkah ya sudahlah, jangan harap ku beritahu Berpikir sejenak kungi berkata, nama anak perempuan biasanya pakai Hong, Lan, Sian, Ho dan Maca M lagi Semua itu bukan namaku, tukas Nona pui Aku belum habis bicara, kau menimbrung saja Baiklah, teruskan Nona secantik kau ini, bak sekuntum bunga sehalus batu jade, adalah jamat kalau mimiliki nama yang indah pula Girang hati Nona pui karena dirinya dipuji matanya yang besar berkedip, katanya cekikikan, barusan sudah ada satu yang telah kau sebut Tunggu sebentar, apa yang ku katakan tadi? Ling kungi mengingat kembali, tadi aku bilang bak bunga, jihoa, dan seperti jade, ji gioka, apakah satu di antaranya? Nona pui manggut sambil gigit bibir Ku dengar Nona tong mi manggilmu adik ping, cantik lembut dan lincah bak bunga dan seperti batu jade, lala ditambah satu huruf ping lagi, mendadak bersinar matanya, serunya tertawa, ji ping, betul tidak? Merah muka Nona pui, serunya kaget dan senang, bagaimana kau bisa menebatnya? Soalnya nama yang serasi dan cocok dengan huruf ping hanya huruf ji saja jadi kau bernama pui ji ping Nona pui, sebetulnya kau mau ke mana? Tanya kungi Hi, kau tidak mi manggilku Piau Moai lagi aku bicara dengan sungguh Memangnya mi manggil Piau Moai lantas tidak sungguh katanya sedih, mata pun merah dan hampir meneteskan air mata Sepatah kata salah di ucapkan menimbulkan salah paham orang, sudah tentu kungi jadi gugup Lekas dia berkata sambil unjuk tawa, tanpa sengaja kataku menyinggung perasaanmu, kenapa lantas keki? Ku tanya kau mau ke mana, kan bermaksud baik juga? Pedulikan aku mau pergi ke mana? Tong lo hujin sudah berpesan, aku disuruh mi ngantarmu pulang Monyong mulut pui ji ping, jengeknya, memangnya pesan mertua, sudah tentu kau harus mi matuhinya Apa katamu seru kun gimi lenggong bingung? Tidak apa, ucap pui ji ping dengan cekikikan pula, anggaplah kau tidak mendengar Jadi kau mau pulang teidak? Semula ingin menengokah ibu, tapi sekarang tidak Aku ingin ikut kau Ikut aku? Mana boleh? Kenapa tidak boleh? Kau menguntit si matu satu menyelidiki barang yang dibawanya, aku juga mau ikut Tidak boleh, nona belia seperti kau tidak boleh keluyuran di kangau yang penuh bahaya Dua kali kejadian telah kau alami memangnya belum kapok Soalnya aku tidak siaga, anak buah tong citia juga ku robohkan semua Piaumai yang baik, kau pulang saja, kalau kau anggap aku sebagai piawaku, kau harus turut nasihatku Kenapa aku tidak boleh ikut kau kau anak perempuan? Aku tahu kau sudah punya si dia, mana aku ini kau taruh dalam hati? Mertua memang lebih sayang kepada mi nantu Kau takut berjalan dengan aku, kuatir diketahui oleh dia? Kau ini mi imbu ala pasru kungi gugup dan malu Pui ji ping tertawa geli, katanya, memangnya salah? Kenapa aku tidak boleh ikut? Begini saja, besok aku akan menyamar jadi laki, kan beres apa boleh buat Kungi manggut Pui ji ping berjing krak senang, serunya, toa, piawaku, kau sungguh baik Setiba di siusian, pui ji ping lantas beli pakaian laki, topi, sepatu dan segala keperluan Sepanjang jalan kungi tidak menemukan tanda rahasia yang ditinggalkan anak murid Kim Ketai Agaknya si mati satu tidak lewat jalan ini Maka dia bermaksud lekas balik ke Taiho saja Hari itu juga mereka meninggalkan siusian Belum jauh mereka meninggalkan kota, di sebelah depan mim bentang hutan yang lebat Pui ji ping permisi masuk ke hutan untuk ganti pakaian Ling kungi terpaksa menunggu di luar hutan sambil duduk di sebuah batu besar Dengan cepat pui ji ping sudah keluar pula dengan berdaan dan laki Mengenakan jubah hijau, sepatu kulit, tangan Mi megang kipas, sambil berjalan keluar Katanya dengan tertawa lucu, toa piawaku, mirip tidak? Kungi geli, katanya tertawa, ya, sedikit mirip cuma perawakanmu pendek, terlalu muda lagi Asal mirip saja, kau toa ko, aku siaute, ujar pui ji ping sambil mengikik Kemudian pui ji ping berkata pula, sejak kini aku mimanggilmu toa ko, dan kau panggil aku adik Ya, kau harus siling juga, kata kungi, maka kau harus bernama ling kun Tiba terbeliak mata pui ji ping serunya menyambung, ling kun ping saja, baik tidak? Baik, kungi manggut, kun ping sungguh bagus nama ini, pui ji ping bertolak pinggang Katanya dengan tertawa, ya, sejak kini aku bernama ling kun ping Maghrib hari itu mereka tiba di cing yang koan Pada sudut sebuah tembok di luar kota kungi menemukan tiga tanda segi teiga dari goresan arang Di bawahnya lagi sebelah kanan ada satu lingkaran pula, itulah tanda rahasia Kim Ketai yang mengadakan kontak dengan dirinya Sejenak kungi melongo mengawasi tanda itu, batinnya, kiranya Kim Loh Yacu datang sendiri Ternyata ketiga tanda itu menggambarkan Hiolo, berkaki tiga, lingkaran sebelah kanan Mi beritahu bahwa dia datang dari kiri, Mi belok ke kanan Ada sebuah tanda kepala panah pula menuding ke selatan, itu berarti jurusannya ke selatan Duduk di punggung kodanya kungi menerawang keadaan dan merancang perjalanan selanjutnya Kim Loh Yacu datang dari Tiathe, letaknya kebetulan di barat laut Ching Yangkoan Kalau Mi belok ke kanan jurusannya jadi ke selatan, itulah jalan besar yang menuju ke Liyuan Jadi sekarang Kim Loh Yacu menuju ke arah Liyuan Pui Jiping keheranan melihat tingkah lingkun gi, katanya, to aku, soal apa yang sedang kau pikir? Kun gi tersentak sadar, sahutnya, oh, tidak apa, mari berangkat Ching Yangkoan adalah sebuah kota yang cukup ramai, hari sudah menjelang petang Tiba saat Mfa cari hotel untuk bermalaem, tapi kun gi keperak kuda membedalnya ke jalan besar Terpaksa Pui Jiping larikan kudanya pula, tanyanya to aku, apa yang kau temukan? Kutemukan tanda rahasia Kim Loh Yacu, dia sudah menyusul kemari Siapakah Kim Loh Yacu? Kim Loh Yacu adalah pejabat siang bun murid preman si Olimpei Jadikah sudah berjanji mengadakan kontak dengan dia? Kun gi mi ngangguk Tanpa bicara mereka terus menempuh perjalanan cepat sejauh tahun 1940-an li, setiap tiba di simpang jalan selalu mereka menemukan tanda rahasia Kim Loh Yacu, setelah petang mereka teiba di Ing Ho Ing Ho adalah sebuah dukuh kecil, umumnya orang desa biasa tidur lebih dini, jangankan mendapatkan tempat untuk bermalaem, mencari warung makam pun sukar Terpaksa kun gi menghentikan kudanya di tepi jalan, mereka duduk istirahat, pui Jiping keluarkan bekal makanan yang dibawakan oleh keluarga Tong, memang perut sudah lapar, dengan lahap mereka ganyang habis dua bungkus nasi dan lauk yang lezat Sudah kinyang, mari berangkat, kata Jiping sambil berdiri, di luar In Hiap Kip, di depan sana ada sebuah rumah perabuan keluarga Ong yang besar sekali, kita istirahat di sana saja Dari mana kau tahu? Tanya Ling Kun gi Aku sering lewat jalan ini, sudah tentu apal keadaan sekeliling sini Mereka menempuh perjalanan nol an li lagi batu sampai di In Hiap Kip Waktu itu sudah kentongan pertama, mereka langsung menuju ke arah barat kota, di sana memang terdapat sebuah rumah perabuan marga Ong